Belas Kasihan Tuhan Diambil dari bacaan Injil Markus 8 ayat 1-10 Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ, yang besar jumlanya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus membangil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, Mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, Berapa roti ada padamu? Jawab mereka, tujuh. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, Mengucap syukur, Memecah-mecahkannya, Dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak tujuh bakul. Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke atas keperahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmangan Huta. Demikianlah sabda Tuhan. Pelikop Yesus memberimakan empat ribu orang adalah bentuk kepedulian Tuhan terhadap orang-orang yang telah mengikutinya selama tiga hari. Apalagi terhadap kita yang sudah bertahun-tahun menjadi pengikutnya, bahkan menjadi anaknya. Yesus menunjukkan betapa ia berbelas kasihan kepada mereka yang dalam kekurangan dan kesukaran. Khususnya mereka yang bertekun mengikutinya. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Diambil dari Masmur 34 ayat 11. Tahun 2021 merupakan tahun yang berat. Namun tahun yang penuh rasa syukur dan sukacita bagi saya dan keluarga. Di usia saya yang tidak muda lagi, saya diberikan kesempatan untuk dapat monggungan lagi. Walau penuh perjuangan, karena di masa awal kehamilan saya, satu keluarga saya terkena COVID. Namun berkat penyertaan Tuhan, janin yang saya kandung dalam keadaan baik. Saya juga sempat dirawat di rumah sakit akibat sering pendarahan. Dikarenakan letak placenta yang dibawa menutupi jalan lahir atau disebut placenta previa. Namun penyertaan Tuhan sungguh luar biasa hingga hari ini. Tak henti-hentinya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi saya, seisi dan seisi keluarga saya. Bayi yang saya kandung lahir sempurna tanpa ada kekurangan. Semuanya lengkap. Walau saat lahir sang sempat tidak bernafas, akibat paru-parunya tidak berkembang. Syukur dan terima kasih pada Tuhan hingga hari ini usianya sudah 4 bulan, dengan berat badan 7 kilo. Walau lahir prematur, namun suatu mujijat dapat bertahan hingga hari ini. Mengalui perikob ini, saya semakin menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih. Dan selalu memperhatikan umatnya. Berbelas kasihan terhadap kekurangan dan kesukaran mereka yang bertekun mengikutinya. Karenanya tetaplah mengikuti jalan-jalan yang ditetapkannya. Seperti mereka yang mengikuti Yesus selama 3 hari dengan tekun. Menimbulkan belas kasih dalam hatinya. Bagaimana dengan kita yang sudah mengikuti sekian lama? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas semua yang telah kau berikan pada saya. Walau dalam keadaan saya saat ini tidak bisa berjalan. Karena tumor kembali membesar. Namun engkau berikan saya kekuatan. Pengharapan untuk dapat memberi, menyayangi sesama melalui orang sekitar saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.